Intro Dokter tim Persi Bandung, Raffi Ghani, membeberkan kabar baik dari Teja Pakualam yang sempat dibekap cendera karena mengalami dislokasi pada jari kelingking di tangan kanannya Raffi Ghani menjelaskan kondisi Teja Pakualam sudah pulih dan bisa bergabung dengan rekan steamnya menjalani program pengusatan latihan di Yogyakarta Sejak 2 hari yang lalu, Teja sudah gabung dalam sesi latihan di Yogyakarta Menurutnya, kondisi penjaga gawang asal Padang itu tampak jauh lebih baik dan tidak mengalami masalah pada kelingking tangan kanannya Sudah, sudah kembali gabung latihan, 2 hari yang lalu sudah bergabung Sebelumnya, Teja Pakualam sempat mendapatkan cendera dalam sesi latihan di Bandung Cendera tersebut memaksa Teja menyudahi sesi latihan lebih dulu dan absen di laga uji tanding menghadapi Dewa United Raffi menegaskan cendera yang didapat Teja Pakualam sudah diatasi secara baik oleh tim kesehatan Persi Bandung Pasalnya, cendera tersebut tergolong ringan dan tidak perlu penanganan secara serius Jadi, ini merupakan hal yang wajar Tidak perlu tindakan serius tuntasnya Persi Bandung rupanya sudah menyiapkan rencana dalam mewujudkan keinginan mendadak yang disampaikan pelatih keeper, Louis Jinyo Pasos Hal itu disampaikan deputi CEO Persi Bandung, Teddy Cahyono Teddy menjelaskan pihaknya sudah mendengar keinginan Pasos yang memerlukan keeper tambahan seiring cenderanya Teja Pakualam dan Reki Rahayu Pria berkacamata itu mengaku sedang berkomunikasi dengan Pasos terkait sosok keeper yang dibutuhkan olehnya Nantinya Persi akan berusaha mewujudkan keinginan Pasos terkait sosok penjaga wang baru tersebut Ya ditunggu saja, kita masih terus komunikasi siapa calonnya Lebih lanjut, proses dalam mendapatkan penjaga wang baru memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan pasalnya banyak keeper yang saat ini sudah dikontrak tim lain Ditunggu saja, lagi dicari Sekarang sudah mendekati gini kan gak mudah Pasos memutuskan menambahkan karena memang Teja dan Reki sempat cedera juga Jadi ditunggu saja tuntasnya Tidak butuh waktu lama, mantan Belandang Persi Bandung makan konate untuk mendapatkan klub baru usai didepak ranusantara Pada kompetisi Liga 1, makan konate akan kembali bereoni dengan mantan pelatihnya di Ranusantara, Rahmat Dagmawa yang kini tengah menukangi Barito Putra Kabar merapatnya makan konate ke Barito Putra sudah disampaikan melalui laman media sosial klub Selamat datang kembali di bumi lambung makkura Tulis Barito Putra Makan konate is officially our as midfielder Barito Putra dan Makan konate sebelumnya pernah bekerjasama di tahun 2013 Sebelum dipinang Persi Bandung Barito Putra merupakan tim kedua Makan konate di Indonesia setelah PSPS Pekan Baru Sementara itu, sebelum membela ranusantara Makan konate sempat melanglang buana bersama beberapa klub di tanah air Mengawali karir bersama PSPS Pekan Baru Lalu hijrah ke Barito Putra Lalu Makan konate sukses membawa Persib Juara YSL 2014 Dan Piala Presiden Kemudian ia terbang ke Malaysia Untuk bergabung dengan Trengganu FC Makan konate kembali ke Indonesia Dan bergabung dengan Sriwijaya FC Arema FC Lalu Persebaya Ia sempat kembali ke Malaysia Dan kemudian berlabuh di Persija Tuntasnya Jangan lupa like, share, dan subscribe